Hai Hai guys welcome back to my channel sebelum video kita mulai alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info penting seputar tanaman carnivora dan juga agar tidak ketinggalan tentang giveaway yang saya adakan Oke dalam video kali ini saya akan mengenalkan tentang beberapa tanaman carnivora koleksi saya nah untuk yang pertama ini adalah kantong semar atau biasa yang disebut dengan nepenthes nepenthes adalah nama latin dari kantong semar ini ada beberapa kantong semar namun beberapa juga belum berkantong karena sudah mulai datang kita mulai dari sini nah ini ini adalah kantong semar glasilis kantong semar ini yang paling mudah tumbuh paling bandel kemudian di sana ada renward diana yang baru datang itu masih proses adaptasi kemudian kesinilah ini dia nepenthes rafles ya Nah kita lihat kantongnya ya bentuknya kayak gini Oh ya untuk cara nepenthes ini berburu mangsa adalah dengan kantongnya ini di pinggirnya sini akan mengeluarkan nektar yang berfungsi untuk menarik semut kemudian kemudian jatuh kemudian jatuh ke dalam kantongnya nah kemudian yang ini nepenthes hukeriana yang warnanya merah kemudian jatuh kemudian jatuh kemudian ini juga renward diana belum berkantong sama renward diana kemudian ini ada Viking silangan ampullaria black miracle ini lagi mulai tumbuh kantong kemudian ini ada ampullaria warna merah warna merah dengan bibir hijau sampingnya itu raflesiana yang lain-lainnya masih kecil ini adalah mirabilis kantong semar merabilis sama kayak ada krasilis yang paling mudah tumbuh nah kemudian ini ada seed ground atau yang baru tumbuh dari biji nepenthes pikalkarata kemudian itu globosa hybrid itu juga pikalkarata ini VG masih kecil sangat belum tumbuh belum kantongnya belum besar ya masih kecil nah itu tentang koleksi nepenthes saya kemudian yang disini ini juga ada lagi nyemai biji masih kecil-kecil yaitu ya masih kecil-kecil itu yang di dalam wadah tertutup ini juga sama nepenthes semayan nepenthes kita beralih ke rak berikutnya nah ini ini adalah tanaman dayblis linifura merah menangkap sama dengan rosera ya me dengan ketah lengket yang muncul di batang-batang ini daun itu ya ini juga baru tumbuh yang disini ada VFT VFT juga nah ini rosera filia formis ini menangkap dengan menangkapnya dengan ketah-ketah itu ya ketah lengket juga pinggih hijau pinggih gula kayak seperti ini bentuknya ya kita naik beratas dari sini dulu ya ini adalah rosera madagar madagaskaris 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 madagaskarinesis ya sama itu juga terdapat nyamuk tuh udah nyamuk ya kemudian itu rosera capilaris long live nah ini humtidu rosera humtidu kemudian sarasenia scarlet belek itu ada sarasenia rubra nah itu koleksi VFT nya koleksi VFT saya nah itu saja tentang koleksi tanaman karnivora saya mungkin untuk video berikutnya ini akan saya buat tentang perawatan dasar tanaman karnivora sekian dan terimakasih terima kasih kam Terima kasih.